selamat menikmati RGTI layar drama Indonesia jangan lupa juga ya untuk subscribe like, share, and comment share ke teman-teman kalian dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Walima setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RGTI bener itu dutiporeng bang sepertinya sih begitu bang pai, gue mah heran duit sebanyak itu masa orang makur gak ada yang berani ambil padahal mah gampang banget kalo mau ambil tinggal tarik terus kabur deh itu salah satu yang bikin gue kagum sama pasar makmur coba kalo itu ada di markas Bangli pasti udah jadi rebutan disini semua takut uang haram kenapa bisa begitu ya karena karena uang haram itu merusak badan juga otak kita gue udah mulai ngerasain itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pai pagi betul bukan lapaknya kata Bang Apoi rejeki itu dimulai dari habis subuh kita udah disini dari subuh dari subuh terus udah ada yang beli belum tapi minimal udah dicatat sama malaikat kata Bang Apoi siapa tau rejekinya nanti siang yang penting ikhtiarnya kagak telat on time seperti sholat harus tepat waktu kenapa yang gak pikiran sama gue oh iya pai dan kawan-kawan lu harus jadi murid gue karena gue ustad R untung ustad kondang di pasar makmur yang diberikan ke aroma emang lu ustad lulusan pesantaran mana astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi pai jaga dong sopan santun lu pake ahlak pake adab semua warga pasar makmur sini termasuk Bang Bundan ngakuin keustatan gue pake ditanya lulusan mana gue lulusan pondok sanat 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 pesantren kilat makanya kalau ngomong itu yang lengkap tat lu juga gak lengkap tatat doang ustad ustad ah untung muridku assalamualaikum Bang Fang waalaikumsalam Bang Fang gimana? sehat? alhamdulillah oh iya kamu gimana tuh acara sama anaknya tim di pesatan anda? seru? alhamdulillah seru main sama mereka aku jadi merasa gak kesepian lagi dan gak sendirian lagi bang dan aku juga ngerasa kita senasib yaudah kalau gitu aku ke kiosnya Fatin dulu ya ya kamu tadi gak bareng sama Fatin disini? oh tadi kita bareng kok pake mobil aku cuman tadi katanya Fatin mau sholat duha dulu jadi aku bawain buku-bukunya ini sih Bang abang angkat Tommy yuguan sama kakak hana tuh wah sungguh tuh ya yang kita denger seperti itu met tapi baru katanya belum kita denger langsung dari Bang Tommy ya kalau kita langsung tanya ke Bang Tommy Bang Tommy juga gak bakal ngaku kenapa abang angkat Tommy gak mau ngaku tuh? mungkin dia gak enak met kan kakaknya Hana itu Ustadz Jainal nah Ustadz Jainal itu saingannya Bang Faam buat dapatin tefatin dulu 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 kenapa gue mikirnya jadi ribet begini ya? abang angkat Tommy yuguan sama kakak Hana nah terus abang angkat paang yuguan sama kakak patin terus dimana lebang gak enaknya tok udah ah gak usah bahas orang lain takutnya kita makin keterusan gimain orang lain yaudah gue mau balik ke kias dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Tok kamu kenapa sih pake ngomong ke Ismet? ntar kalo dia ngadu-ngadu ke Bang Tommy gimana? ya emang kayaknya aja-nya begitu Jad mau gimana lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam iya taruh situ aja ceng ee Bu Ani ini barang-barangnya mau dibantu sekalian bongkar gak? oh gak usah makasih makasih iya maaf Bu Ani ini notanya Assalamualaikum iya iya kita kesana umum salam Bang Tom kita tinggal ke parkiran dulu ya mau jemput berumlah kalian bawa barangnya oh iya iya bentar 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 eh nih ongkosnya makasih 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 ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ini mas uangnya eh saya terima ya makasih gue nih makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam sekarang abang angkat Tommy udah punya yuhuan baru ya yuhuan apa? hahaha hahaha jejejejeje hahaha eh diem lu oke goyang goyang lagi abang angkat Tommy tuh ada tikus boleh boleh jejeje direm banget pake spetan mari jejejejejejeje hahaha kalian ada di barisan belakang makmur tolong perketat penjagaannya rutin cek alarm jadi sewaktu-waktu ada kondisi genting semuanya sudah waspada oke siapa? siapa bang? maaf bang maaf bang sebenernya ada apa? kenapa kita harus perketat penjagaan? jangan nunggu ada apa-apa kita melatih kewaspadaan ya ya saya sih berharap gak akan ada apa-apa di kemudian hari nanti kita makan di barisan maaf bang ya 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 dia segeret dia segeret juita juita karena lu makan disini sekarang sekarang juga dia ikut gua eh apa? eh juita 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 iya iya mak iya mak heh aku itu sudah apa semua ayat al-fatihah tapi masih keberabali masih mending elo bang ketimbang gue baru apal satu ayat doang itu gak susah gak masuk masuk nih latah Assalamualaikum... Masa mana? Assalamualaikum... Waalaikumsalam... Ada apa nih, Bebi? Gak jadi, kan? Bebi masuk ke dalam dulu, ya? Assalamualaikum... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam... Bang Untung, Bang Bundan kemana ya? Bang Bundan? Ada di belakang. Ada apa, Beb? Yaudah, Bang Untung ke depan dulu deh. Dia panggil sama Bamban Nina. Nanti biar Bebia panggil Bang Bundan. Ada apa? Gak ada apa-apa, Bang. Bebby? Apa? Nina manggil gue. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi. Nina aja suruh kemari. Sok betul dia. Gue Ustadz loh. Ustadz kondang. Yang diberikan ke aroma. Masa Ustadz dipanggil sama tukang parkir? Gengsi dong. Uh, Bang Untung. Ini itu bukan permasalah gengsi-gengsian. Ini itu darurat. Bang Nina itu lagi nunggu Bang Untung. Mas, Mas Promo. Ada apa sih? Eh, bentan kan Promo juga kurang tahu, Bang. Eh, cewek yang tadi itu udah punya pacar kamu. Astagfirullahaladzim, adik kamu ya pikirannya cewek aja. Abad dulu yang benar. Ya alatnya Rido. Ya kan, Nanya. Uuh. Nah apa, Baby? Baby? Rui nape? Uuh. Uuh. Terima kasih.